selamat menikmati dan juga database nya adalah MySQL, tapi sebelum lanjut kita harus install dulu beberapa aplikasi yang diperlukan untuk development di laptop kita yang pertama adalah Node.js ini Node.js silahkan di install untuk web resminya ada di Node.js.org silahkan di install di download, mau di install sesuai dengan sistem operasi masing-masing disini kita bisa cek dulu untuk sudah dihasil atau belum installasinya, kalau ingin cek tinggal di comment from Node.js kalau sudah seperti ini, artinya sudah di install kalau belum, ya berarti silahkan di install terlebih dahulu kemudian kedua aplikasi yang kita perlukan adalah Samp ini untuk menjalankan database MySQL kita disini kita bisa lihat ya, di apache-clash.fmg atau bisa search ya, di google dengan keyword sum nanti biasanya ada nah ini silahkan di di download ya, kemudian di install nanti mungkin bisa dijalankan ya seperti ini, dijalankan untuk MySQL nya ya, kalau kita ingin membuka di MyAdmin dijalankan juga untuk AC nya kemudian yang ketiga adalah Visual Code ya ini juga harus di install ini untuk kode editor kita ya nanti silahkan di kunjungi aja di code.visualstudio.com disini silahkan di install sesuai sistem operasinya masing-masing ya, kemudian yang terakhir adalah Postman ya ini untuk klien kita ya untuk aplikasi klien kita disini saya menggunakan Postman mesin atau kalau ingin menggunakan yang lain juga bisa ya oke, itu empat ini ya yang kita butuhkan saat ini untuk development oke, untuk selanjutnya disini kita akan install terlebih dahulu ya untuk Node.js kemudian nanti kita install beberapa package yang pertama adalah express untuk framework nya .env ya agar project kita bisa membaca .env dan mysql agar bisa menggunakan database mysql juga squalice ya ini untuk ORM ya juga nanti kita akan install squalice cli ya ini untuk menggunakan proses development seperti migration ya kemudian drop tabel seperti itu dan yang terakhir adalah untuk hot reload kita menggunakan penda demo oke silahkan dibuat aja folder baru di di komputer kalian ya baik di dokumen di lokasi dan sebagainya nah disini saya akan buka terminal dan disini saya akan membuat folder baru namanya express squalice nah squalice ya seperti ini saya akan masuk ke folder express nah kayak gini oke kemudian disini saya akan membuat project njs npm unit nah seperti ini nanti tinggal diisi aja oke kayak gini atau kalau ingin cepat ya mungkin saya akan hapus dulu ya ini kalau yang cepat kita bisa menggunakan seperti ini npm init media nah disini sudah dibuatkan nah kemudian kita coba buka di kode juta oke nah disini sudah ada package jasen ya dimana isinya yang tadi kita ini sensasi ya ada nama main kemudian authornya atau saya ingin rubah deh dan ini juga saya ingin rubah eh ini gimana teman nah seperti ini ya atau saya akan ganti nih namanya srb.cs oke seperti ini ya nah selanjutnya kita akan coba install package package yang tadi kita keluarkan ya ada express .np mysql sama squalice oke disini kita bisa buka terminal ya disini tinggal npm install express .np kemudian mysql kemudian squalice nah ini langsung install aja nah kalau sudah selesai seperti ini disini ada penambahan 82 package ya dan disini sudah muncul folder dan modul ya jadi ini untuk penyimpan modul-modul tadi ya yang di install oke disini kita bisa lihat di package JSON nah disini adalah yang tadi kita install ya ada .np express mysql dan squalice nah yang ketiga adalah kita install squalice cli nah ini untuk dokumentasinya kalian bisa lupa di squalice.lg nah ini squalice cli itu untuk menggunakan kita ya nanti ketika development ya nah disini silakan di install aja nah ini untuk cli ini dia masuknya ke mode development ya jadi kita install disini disini saya copy dulu nah jadi nanti dia depredensi untuk development ya oke kita tunggu aja nah ini udah ya dia ada penambahan 77 package ya oke disini sudah ada yang terakhir adalah kita install juga node-demon ya tapi node-demon ini kita installnya di di ini ya di global ya jadi kita installnya di komputer kita bukan di project ini aja untuk depredensinya node-demon ya kalau saya sendiri sudah mau install ya tapi kalau yang belum silakan nanti nanti mpm install node-demon 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 ya nah disini kita masukkan ke global package ya jadi dia di installnya ke komputer kita bukan hanya di laptop ini aja eh sorry bukan hanya di project ini aja nah disini karena saya sudah ya disipatnya adalah update oke selanjutnya kita tinggal buat dulu untuk file server.js nya server.js nah seperti ini jadi saya akan buat dua kayak gini ya seperti yang disini nah ini server disini kita akan under dulu express ya import dulu express require express ya kemudian kita akan buat up ya disini cons port misalkan 8000 disini misalkan up system nah disini kita akan jalankan port function callback nya kita akan return console server berjalan before 8000 oke seperti ini nah ini sudah selesai nah kita coba buat alias solo disini start nah start ini berarti nanti node mon server.js ini kan mainnya adalah server.js λλiamon server.js kita coba jalankan epm start nah disini sudah berjalan itu aja kita alhamdulillah mungkin kita akan lanjutkan di video selanjutnya yaitu kita akan mencoba kita akan mencoba menerapkan SQLite secara ini oke Alhamdulillah itu aja yang bisa disampaikan, semoga bernafas